Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi di channel youtube Fitri Ani Andayani Jadi hari ini ser kegiatan lagi Ini saya masak Goreng tempe Terus nanti mau goreng ikan belut dan ikan Nah jadi ini Dibumbui pakai bumbu Peyek gitu ya Dan kita goreng Jadi kita mau mulai aja Kegiatan saya hari ini Jadi pertama tuh Saya mau lipati Spray dan Mau nyimpannya dulu ya Ini gak saya setrika Cuman dilipat rapi gitu aja Dah disimpan deh dalam kantongnya ya Jadi kebetulan kemarin Spray ini tuh Udah sekaligus sama Kantongnya ya Yang mau sama ini Udah saya taruh ya di kolom deskripsi Untuk linknya Nah ini di atasnya Nah jadi kita mau kumpulin dulu Ada sarung bantalnya juga Yang memakai busa gitu ya Jadi dia tuh Kelihatan cantik lah Kalau pas dipasang Nampak gembul-gembul Menul-menul gitu ya Dua bantal dan dua guling Terus warnanya banyak ya Sesuai keinginan kita Bisa request juga Ini ada sopinya ya Nah jadi udah selesai Kita tinggal taruh bagian dalam Dan kita simpan deh Jadi saya tuh Gak ada nyetrika Untuk spray ya Hemat tenaga Hemat uang Ada yang komen gitu Saya tuh pakein ya Sering dilipat Kecuali pakein sekolah Hijab Pakein pak suami gitu ya Nah itu biasanya Yang saya setrika Atau pakein untuk pergi-pergi Kalau pakein hari-hari Di rumah Setiap hari kita pake gitu Paling habis diangkat dari jemuran Dilipat rapi Udah simpan gitu ya Jadi Ngandelin hangat-hangatnya Matahari gitu lah Nah jadi ini Laci nya Mumpung kosong Kita simpan sini dulu Dan belum hari Gak muat lagi ya Masih enggak Nah ini juga digabungin Biar pas mau nyari Udah satu setel gitu Gak pusing lagi Nyarinya kesana kemari Gitu lah enaknya ya Kalau pake kantong Spray Terus dia juga menjaga Wanginya itu Tahan lama Karena ketutup kan Gak debuan juga Nah sekalian lah Saya mau bersih-bersih Kamar ya Bersih sedikit lah Leb-leb dari debu Biasalah rumah Banyak ventilasi Banyak debu ya mak Apalagi di pinggir jalan Itu makannya Kadang saya lebih suka Pakai pakum ya Daripada sapu Untuk menyapu rumah Karena debunya itu Beterbangan Oke lanjut kita Ke dapur Ini saya sebelum masak Saya mau bersihkan sedikit Tempat masak ya Karena Kak Dela Bikas bikin pankek Saya udah bikin sarapan Sebelak telur Dia pengen makan pankek Yaudah Dia bikin lah Sibuk pagi-pagi Habis Waktu hampir 1 jam Buat masak pankek Akhirnya Yang habisin ya Ayahnya juga sih Sama Adik Ara Kak Dela tuh hobi juga sih Masak-masak ya Cuman ya gitu Dia Haluan dia Haluan dia Haluan saya Haluan saya Kalau saya yang masak Dia gak mau bantuin Kalau dia masak juga Ya saya Cuman liatin Apa aja yang dikerjakannya Gitu kan Saya biarin Biar dia bisa berkreasi Gitu ya mak Karena kalau banyak dilarang Nanti gak bisa masak pula Ya selagi dia mau masak Biarin Tapi ya gitu Kalau habis masak Saya suruh benerin lagi Beresin lagi Ya Tetap Saya ulang lagi Namanya dapur kita ya mak ya Sama anak aja Kayak gitu Dapurnya Ya gak boleh berserak Gak boleh berantakan Apa lagi Orang lain Masya Allah Gak ding Nanti kalau saya punya menantu Saya suruh punya rumah sendiri aja Gak Gak bagus Disatuin dua perempuan Dalam satu rumah gitu Susah akur ya mak Mendingan dia langsung hidup mandiri Walaupun Cuman nyewa Gak apa-apa Kita ajarin dia mandiri nanti Amin Semoga lah Anak-anak kita Belancar rezeki Tercapai cita-citanya Ya mak Oke lanjut ini Saya mau masak Jadi ada video saya yang hilang ya Ini Jadi langsung deh Meloncat kesini Saya cuci Cabai rawit Bawang gitu Mau bikin sambal ya nanti Terus saya mau tukar pisau dulu Ambil pisau yang utility Untuk motong-motong ya Nah jadi ini ada sayur sawi putih Rencana nanti Mau kita tumis aja Bunda Fitri ini Sering banget ya Masak sawi putih Iya bener Gak tau kenapa Senang aja sama sawi putih ya Enak sih Dia tuh pas kita beli Sebelum simpan Saya cuci dulu Jadi pas mau masak Tinggal ambil Potong-potong Sudah selesai gitu ya Bumbunya juga Saya kalau Numis atau merebus Cuman bawang merah Atau bawang putih Iris rawit Dah kayak gitu aja Kadang tambahkan ikan teri Untuk rencanya Kalau kayak sayur bayam Kangkung gitu kan Kita Nyuci nya pas mau masak Kadang saya malas Datang rajinnya Saya stok juga Bayam sama kangkung gitu Tapi gak sering-sering lah Sekarang katanya Bisa bikin Asam urat gitu ya Nah jadi ini Mau bikin Bumbu Untuk goreng tempe Nanti ya Ada bawang putih Bawang merah Daun jeruk Oke saya simpan lagi Dan kita cuci deh Yang kita ambil tadi Bawang putih Bawang merah ya Daun jeruk Dan kita mau blender aja Gak usah nguleg Hemat waktu Hemat tenaga Biarin dia ya Mak yang penting Selesai ini masak Karena kerjaan lain Udah numpuk Udah menanti ya Bukan cuman Masak kerjaan saya Mak Ya Mak-mak dimanapun Sama aja Sebenernya ya Mak banyak kerjaannya Dari bangun Tidur sampai mau tidur lagi Nah Ini Bumbu untuk Bumbu goreng tempenya Ada bawang putih Bawang merah Daun jeruk Nanti saya tambahkan Ketumbar juga Kunyit ya Langsung di tepungnya Nanti Nah ini saya ambil Ketumbar halus Dan Tepung beras ya Jadi nanti Tepung berasnya Kita mix Pakai tepung terigu Biar Gorengannya itu Keriuk-keriuk Dan tahan lama Crispy-nya Dan saya Kehilangan lagi Video Langsung loncat Kesini Nah ini Bumbunya Saya Blender Tuh Halus banget ya Pakai Blender dari Idol ini Dia ada Tiga Wadah Tabung besar Tabung sedang Yang ini Terus tabung kecil Untuk bumbu-bumbu kering Yang ini Untuk bumbu basah Tabung besar Untuk bikin jus Semoti Gitu ya Saya tambahkan Apa ya Air ini Untuk bikin Sambal goreng Ya Video saya Ada yang Kepotong ya Mak pas Masukkan terigu Sama tepung berasnya Mak gak Lihat deh Ini juga Untuk bumbu sambal Saya tambah Cabai rawit Sama Bung putih Bung merah Karena Kemarin Bikin sambal gorengnya Itu Gak Pakai rawit Jadi gak nendang Gitu lah Rasanya Kata Kak Dela Gak enak sambal bunda Kali ini Yaudah deh Besok-besok Saya tambah Rawit Nah Inilah baru Sempat bikin Nah Jadi adonan tempenya Ini tinggal Saya tambahkan air Ya Bumbunya Tadi Ketumbar Terus Bumbu yang Diblender Tadi Kasih air Garam Sedikit gula Kunyit Nah Jadi sekarang Kita mau Iris tempenya Tipis-tipis Tempenya Ini Satu papan Kemarin Saya beli Saya potong Tiga Biar muat Dalam wadahnya Pas nyimpan Di kulkas Nah ini potongnya Terserah aja Mau setebal Mana Mau sebesar Apa Saya potongnya Kecil-kecil aja Biar enak Gigitnya Langsung aja Langsung aja Saya masak Satu papan Tempenya Enggak tahu Lagi nanti Kapan-kapan Mau masak Yaudah Sekalin aja Kalaupun Bersisa Bisa kita Simpan kulkas Nanti Tetap Kriuk Oke Langsung Saya goreng Nah Ini Saya memakai Walk Cockwear Walk Cockwear Ini Dia tuh Lebar Kayak kuali 32 cm Kayaknya Pengganti kuali Saya yang hitam dulu Karena Kalau bahan Kayak gini Itu kan Dia anti lengket Terus Dia bahan tebal Enggak takut Oksidasi Kalau kuali tipis Kan Sering tuh Kepanasan Terus Gosong di bagian Kualinya Yang sampai hitam Itu kan Sebenarnya Oksidasi Cuman kita Enggak tahu Ya Mumpung ada Walk Cockwear Ini Saya rutin Pakai Cockwear Aja Kuali hitam Bunda Kemana Ada Di bawah Bak piring Itu ada Saya simpan Karena Udah Sering Gosong Gitu Masak Mungkin Karena Udah Tipis Jadi Udah Jarang Saya pakai Dulu Andalan Sering Lihat Video Saya Masak Nasi Goreng Dari Zaman Saya Jualan Dulu Juga Itu Untuk Jual Nasi Goreng Kualinya Dia Tidak Lengket Cuman Tidak Tebal Pakai Kuali Besi Tidak Tahan Sama Karat Dan Diara Pun Pengen Makan Tempe Jadi Tempe Ini Kemarin Waktu Itu Makan Di rumah Pak Enak Rasanya Saya Coba Coba Saya Pikir Oh Ini Bumbunya Kayaknya Nih Yaudah Saya Eksperimen Kita Buat Pakai Bumbu Peyek Memang Kayak Gitu Cuman Tepung Banyak Waktu Itu Dan Saya Kehabisan Gas Alhamdulillah Ada Kompor Listrik Jadi Saya Pindah Masak Ke Kompor Listrik Ini Akibat Balas Komen Teman Teman Gosong Goreng Saya Pokok Kalau Masak Gak Bisa Sambil Pegang HP Balas Balas Komen Pasti Gosong Masakannya Karena Lupa Kita Akhirnya Warna Warni Jadi Tempenya Untung Alhamdulillah Belum Pahit Masih Bisa Dimakan Dan Lanjut Saya Goreng Ikan Belut Dan Saya Lupa Yang Moncong Runcing Bisa Untuk Bahan Bumbu Bahan Untuk Mpe Mpe Selain Ikan Tenggiri Ikan Ini Juga Bisa Nah Ini Cabai Rawit Bawang Merah Bawang Putinya Saya Tumis Sampai Wangi Saya Masukkan Sambal Goreng Yang Kemarin Saya Aduk Rata Lagi Saya Masak Lagi Biar Pedasnya Nendang Gitu Nanti Nanti Kalau Kalau Udah Dingin Saya Simpan Wadah Lagi Simpan Di Kulkas Sementara Saya Taruh Di Mangkuk Sten Liss Ini Dulu Dan Sisanya Langsung Saya Balur Ke Ikan Belut Dan Ikan Ikan Cucut Kali Tidak Tau Tolong Demak Yang Tau Nama Ikan Ini Komen Di Bawah Ya Nah Ini Saya Pindahkan Ke Piring Dulu Sambalnya Ini Udah Berusaha Sabar Ya Ini Nggak Saya Tuntung Ke Piring Saya Ambil Satu Satu Oke Tanpa Dicuci Koke Langsung Saya Masukkan Minyak Dan Kita Tumis Daun Bawang Cabai Rawit Kita Mau Tumis Sawi Putih Setelah Wangi Saya Masukkan Langsung Sawi Putih Kita Oseng Oseng Kalau Nggak Direbus Saya Ditumis Saya Tambahkan Air Sedikit Kasih Garam Kemudian Kaldu Ayam Dan Kita Tutup Sampai Dia Lembut Lanjut Saya Cuci Piring Lagi Pokoknya Ada Yang Kotor Langsung Cuci Kotor Lagi Langsung Cuci Supaya Nggak Numpuk Nanti Kalau Numpuk Timbul Malas Tak Mau Nyuci Lagi Nyuruh Kak Dela Pun Kak Dela Tak Mau Tunggunya Sampai Sore Nanti Baru Dicucinya Oke Jadi Sayurnya Udah Mateng Kita Matikan Dan Kita Mau Pindahin Ke Wadah Kali Ini Saya Mau Cepat Saya Tumpahin Aja Ke Piring Cepat Siap Boleh Pulang Mau pulang Kemana Emangnya Sekolah Dulu Kan Ayo Anak Anak Kita Mengarang Hari Ini Terserah Judulnya Siapa Siap Duluan Boleh pulang Oh Saya Belum Teman Satu Paragraf Saya Udah Empat Paragraf Sudah Duluan pulang Senang Kali Pokoknya Pokoknya Boleh Pulang Itu Itu Jadi Menu Hari Ini Sudah Selesai Ada Tumis Sawi Putih Kemudian Balado Ikan Belut Dan Ikan Cucut Ya Kali Kemudian Kemudian Ada Sambal Goreng Sebaskom Dan Tempe Goreng Nanti Kalau Sisa Kita Bisa Simpan Ke Kulkas Ditutup Biar Tetap Keri Dan Ini Rendang Ikan Teri Tak Habislah Dari Zaman Bahola Oke Jadi Menu Hari Ini Udah Selesai Dapur Juga Nggak Begitulah Berantakan Ya Mak Karena Saya Langsung Cuci Cuci Piring Yang Kotor Ya Kita Udah Lep Lep Juga Tadi Dari Debu Peralatan Dapur Saya Masya Allah Alhamdulillah Boleh Dikatakan Ide Lep Semua Ya Nah Piring Tinggal Cokeware Nya Aja Lagi Yang Belum Dicuci Nah Jadi Setelah Ini Kita Mau Sholat Zuhur Habis Itu Baru Makan Siang Saya Pindahin Dulu Ke Meja Ini Ya Biar Mudah Nanti Pas Makan Ya Meja Itu Multi Talen Kadang Dia Jadi Tempat Nyetrika Tempat Bikin Video Masak Masak Ya Kalau Makan Si Jarang Di Atas Meja Ya Ambil Gitu Turun Lesehan Oke Jadi Biar Nggak Dilalatin Ini Saya Tutup Ya Pakai Tudung Saji Aja Ada Si Tudung Saji Susun Cuman Dan Nanggung Mau Nyimpannya Kesana Sedang Banyak Ya Nggak Muat Juga Tiga Tingkat Oke Saya Lanjut Menyapu Habis Itu Kita Mau Sholat Oke Oke Terima 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 Sampai Selesai Udah Neman Aktivitas Saya Hari Ini Semoga Aktivitas Mak Juga Lancar Ya Nah Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Ucapan Ataupun Perbuatan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Pamin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah See you Bye Sampai